Ada dua kata lucu di akhir pertandingan ini, Anang Asanti. Gue belum pernah ngeliat ada penyanyi dimatiin hingga malam tadi. Hola netizen yang tercinta. Anang Hermansa dan Asanti sedang menjadi buah bibir karena tampil di akhir laga Timnas Indonesia vs Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada selasa 11 Juni 2024. Anang Hermansa tampil bersama Asanti dan penampil lain. Niat hati ingin menghibur Anang Hermansa dan kawan-kawan justru berujung di soraki satu stadion hingga memilih cabut. Pasalnya penampilan mereka dinilai merusak momen sakral pemain Timnas dan supporter yang biasa menyanyikan lagu Indonesia Pusaka setelah laga selesai. Asanti mengaku memang mendapat tawaran untuk tampil bersama Anang Hermansa di akhir laga Timnas Indonesia vs Filipina. Mereka diminta membawakan dua lagu kebangsaan dan satu lagu lain. Asanti dan Anang Hermansa pun memenuhi janji mereka dengan tampil di GBK setelah pertandingan Indonesia melawan Filipina selesai. Mereka terpantau membawakan dua lagu yakni Kebiar-Kebiar dan Rindu ini. Nampak Asanti dan Anang sangat antusias memberikan penampilan terbaik mereka. Saat lagu Kebiar-Kebiar dibawakan oleh Asanti bersama Anang Hermansa dan penampil lain, penonton masih terlihat cukup antusias. Namun, begitu masuk lagu Rindu ini, animo penonton berubah dan mulai menyanyikan Tanah Airku secara bersamaan. Melihat reaksi penonton, lagu Rindu ini pun dihentikan dan Asanti bersama Anang Hermansa keluar dari stadion meski belum selesai tampil. Penonton kemudian menyanyikan lagu Tanah Airku dengan dipimpin oleh Asnawi Mangku Alam. Momen ini membuat Asanti dan Anang Hermansa menjadi perbincangan alat di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tadi malam banyak yang bilang kalau penonton dan pemain timnas dibuat kecewa. Si tukang info kira itu karena Indonesia kalah oleh Filipina. Tapi ternyata mereka kecewa karena di momen sakral. Setelah acara pertandingan selesai, harusnya itu mereka menyanyikan lagu Tanah Airku. Tapi ini malah menyanyikan lagu gebiar-gebiar yang dibawakan oleh Anang Asanti and Friends. Jadi serasa nonton mereka karokan keluarga nggak sih? Tapi setelah lagu itu selesai, para penonton dan pemain timnas akhirnya menyanyikan lagu Tanah Airku di pinggir lapangan. Si tukang info ucapkan selamat dan terima kasih kepada timnas Indonesia yang sudah memenangkan pertandingannya melawan Filipina. Mas Anang, Mas Anang ada-ada saja kelakuanmu tadi malam itu. Dikira Mas Anang ini kali dia itu keluarga yang paling populer di Indonesia kali ya. Nyanyi dia satu keluarga konser dengan lagu yang tidak tepat. Akhirnya disoraki penonton satu stadion GBK. Mas Anang, Mas Anang, walaupun mantumu katanya YouTuber terkenal, atau kau juga penyanyi dan mantan istrimu juga penyanyi yang terkenal. Tapi boleh lihat-lihat situasi dan waktu Mas Anang, Mas Anang. Sudah tahu lagu kewajiban kalau selesai pertandingan, apalagi Indonesia yang menang. Kok malah Mas Anang memilih lagu yang lain dan konser pula dengan lagu pop yang bikin seluruh manusia yang ada di GBK Ilfil. Mas Anang, Mas Anang, ngeprank kok nggak ada habis-habisnya. Mas Anang, Mas Anang. Anang Asandi sampai tutup kolom komentar, kena mental dan ada lagi hujan terus saya nyanyi after lagu timnas kemarin. Aduh, gimana ya? Sebenarnya kasihan juga ya weh. Kasihan lah. Ini pasangan kan ya orang tua, udah punya cucu lagi. Yaudah lah ya, mungkin mereka kan cuma terima job, cuma nyanyi. Ya, mereka cuma menjalankan tugasnya. Mereka kira bisa membuat suasana happy karena timnas menang itu sambil nyanyi-nyanyi tapi. Bener nih kakak Mak Lambe ya. Itu tuh yang membuat fans bola murka karena dia mengganggu momen sakral. Jadi kalian tau dong ya pemain itu kalau udah keliling lapangan buat lingkaran itu artinya memang mau nyanyi kebangsaan gitu. Dan itu tuh jarangnya disiarin di TV guys. Biasanya kita curi-curi dari story orang yang nonton di sana. Ini kemarin disiarin di TV dan gue berharap dong gue nonton di rumah. Berharap nyanyi pas mereka keliling-lingkaran itu tapi ah. Tapi yaudah lah ya, kasihan boy. Jangan galak-galak lah, jangan galak-galak sama mereka. Yaudah lah ya, kalau timnas udah menang. Ini jadi pelajaran buat mereka. Dan artis-artis lainnya hati-hati kalau terima job buat tampil di event olahraga kaya timnas jini. Sepertanya solid men. Semangat buat bunda Shanti dan pipi Anang. Semangat ya buka dong kalau mau komentarnya lagi kan. Gaknya kayak mau silaturak nih. Anang Asanti lu ngapain? Ini tuh acara bola. Lu malah karaokean di lapangan. Di situasi kayak gini tuh mestinya nyanyi lagu kebangsaan. Bukannya nyanyi lagu romansa-romansaan. Tuh, pada geleng-geleng kan pas lu nyanyi. Ya syok lah mereka. Tuh, disorakin kan lo. Ampe diputus tuh son. Ampe walk out kan lo. Yaelah netizen. Masa yang kayak gitu aja gak ngerti? Ya disuruh panetinya lah. Masa Anang Asanti ujung-ujung nyanyi? Emang itu yang asih mix siapa? Yang nyambungin lagu siapa? Pikir. Lagian ya, kenapa cuma Anang Asanti aja yang dihujat? Padahal mereka kan nyanyi berapa tuh? Berempat. Yang lainnya kok gak dihujat? Asli di tengah euforia. Kebahagiaan kita sebagai supporter tim nasi Indonesia. Tiba-tiba rame di media sosial tentang Anang and Friends. Emang tadi Anang and Friends ngapain sih di GBK? Serius gue nanya nih. Tapi bukan apa-apa nih. Anang and Friends. Kan tadi ada Asanti ya? Emang Asanti cuma dianggap Friends gitu sama Anang? Aduh. Serius aja ini mah. Dalam pertandingan sepak bola, yang menjadi bintangnya itu siapa? Ya mereka yang lagi berlomba. Contohnya tim nasi Indonesia melawan Filipina. Ya mereka yang menjadi bintang. Jadi kalau ada artis yang diundang buat nyanyi misalnya nih. Ya itu paling untuk meramaikan ruang. Jadi harusnya menyesuaikan. Lah bukan rindu ini terasa indahnya. Kalian bukan bintangnya di situ. Kenapa konser sendiri di situ? Lo tau gak? Anang Asanti semalam diteriakin. Buuuu. Amat supporter pas semalam selesai pertandingan Indonesia lawan Filipina. Ini sebenernya kejadiannya agak malu-maluin. Jadi guys semalam itu tim nasi Indonesia berhasil menang melawan Filipina. Nah setelah pertandingan itu biasanya akan menjadi momen sakral antara pemain sama supporter di dalam stadion. Biasanya supporter itu bakal nyanyi lagu Indonesia Pusaka bareng-bareng. Tapi tiba-tiba kemarin setelah selesai pertandingan momen sakral itu jadi buyar. Soalnya tiba-tiba Anang Asanti masuk ke lapangan dan ngajak nyanyi karaokean. Buat yang suka lagu ini mari kita nyanyi bareng. Dan lagu yang dinyanyian sama Anang Asanti itu lagu kebiar-kebiar bukan Indonesia Pusaka. Alhasil para supporter ini neriakin Anang Asanti sampai lagunya dihentikan dan mereka walk out dari lapangan. Dan para supporter ngambil alih lagi buat nyanyiin lagu Indonesia Pusaka bareng-bareng. Yang jadi pertanyaan besarnya kenapa show director semalam kepikiran buat ngundang Anang Asanti dan nyanyiin lagu kebiar-kebiar. DVD ini juga tidak menyalahkan Anang Asanti karena pasti mereka cuma diundang doang. Tapi gak tau gimana menurut kalian. Ada artis yang karaoke dan walk out di stadion kemarin. Waduh. Jadi artis ini membawakan lagu kebiar-kebiar dan rindu ini. Setelah timnas berhasil mengalahkan Filipina 2-0 dan membuat Indonesia lolos ke babak kualifikasi 3 piala dunia. Tiba-tiba si artis ini nyanyiin lagu yang gak sesuai dengan tradisi perayaan kemenangan timnas Indonesia. Masa iya nyanyiin lagu rindu ini? Waduh. Karena biasanya momen kemenangan Indonesia itu kan dirayakan dengan pemain timnas yang melingkar di tengah lapangan. Dan menyanyikan lagu Tanah Airku atau Indonesia Pusaka bareng sama penonton. Malah itu gak sih yang ditunggu sama penonton kalau pas sudah menang. Tapi ketika si artisnya ini menyanyikan dua lagu di luar tradisi tersebut, pemain timnas Indonesia ini pada terlihat bingung. Sementara penonton yang memenuhi stadion pun menjadi marah dan menyoraki si artisnya ini sampai si artisnya ini harus meninggalkan lapangan. Waduh. Sebenarnya kasihan sih kalau si artisnya ini harus sampai walk out gitu. Tapi yang gue bingung ini ide dari panitianya atau kemauan dari si artisnya ya. Supporternya bingung, pemain timnasnya bingung, penonton di rumah juga pada bingung, ya jadi pada bingung semua dah. Soalnya kalau closingannya karaokean kayak begini, kayak abis acara gathering kantor gitu. Momen sakral kemenangan timnas Indonesia rusak gara-gara mas Anang. Sebenarnya ada apa sih Jay? Kok bisa-bisanya berita pagi ini FYP bahkan trending dimana-mana tentang mas Anang dihujat sama satu stadion sampai walk out ketika dia sedang menyanyi. Sini-sini-sini mari kita bahas. Jadi guys, pas kemenangan timnas Indonesia melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 semalam, Anang Hermansyah and Friends itu kan tampil sebagai pengisi acara sekaligus ngerayain momentum tersebut. Sebetulnya, ketika membawakan lagu pertama yang berjudul Kebiar-Kebiar itu nggak ada masalah sih. Walaupun disini udah mulai bikin bingung penonton sama pemain ya, karena memang momen masuknya tuh pas pemain masih membuat lingkaran di tengah lapangan. Tapi kondisi penonton tuh masih fine-fine aja. Cuman yang bikin mood penonton rusak itu karena mas Anang tiba-tiba switch ke lagu romantis yang berjudul Rindu ini. Nah, bukannya seneng penonton yang udah diajakin buat nyanyi bareng mas Anang berubah menyoraki dia. Dari yang sedikit lama-lama jadi satu stadion nyorakin. Yang gua pahami disini mungkin momennya kerusak ya. Udah timnas lagi menang 2-0 lawan Filipina, ciptain sejarah baru lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia, eh malah dikasih lagu romantis. Ya lama-kelamaan tergantikan sama suara supporter yang menyanyikan lagu kebangsaan Tanah Airku. Yang gua bingung ini sama panitiannya gimana ya? Kan pastinya tau list-list lagu yang mau dibawain. Kenapa nggak disesuaikan sama mood penonton begitu juga dengan momen masuknya mas Anang ini? Penonton yang mau nangis Haru kan jadi bakal pastinya. Sama gua juga kasihan ke mas Anang yang sampai walk out. Jatuhnya jadi ragimen in the wrong time nggak sih? Nah sekarang gua mau tanya gimana menurut kalian sendiri tentang hal ini guys? Pertandingan penting dan kita yakin bahwa Indonesia akan menang. Makanya untuk acara setelah pertandingannya saya serahkan ke karyawan saya yang seramat, sangat, luar biasa, kompeten ya. Cuman sebenarnya kadang ada pilihan lain aja yang lain sibuk. Ya ya silahkan konsultasinya. Halo Kak, pertandingan ini kan penting untuk orang Indonesia ya kan? Ini adalah pertandingan Indonesia lawan Filipina di olahraga balapan, lomba, bola, bola basket, sepak, sepak takral, sepak bola, sepak bola ya. Intinya nanti kan setelah kita menang para pemain, pelatih ofisial tuh akan berkumpul di tengah lapangan. Terus satu stadion nyanyi Indonesia Pusaka. Tapi kita nggak, kita nanti undang artis. Terus satu stadion nyanyi Indonesia Pusaka. Siapa? Siapa artis itu? Artinya terkenal famous Indonesia. Iwan Fals. Namaku bentuk. Bukan. Lebih terkenal di jaman sekarang. Keren bingit. Love. Bers. Oh, oh. Slang. Bukan. Bukan. Coba. 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 Kita undang Agam Ashanti and Friends. Hah? Keren kan? Keren kan? Agam Ashanti? Terus dia nyanyi lagu apa? Ah, ah. Nanti mereka nyanyiin lagu. Oh. Indonesia Merah. Merah. Bagus. 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 Lagu keduanya Indonesia Pusaka dong. Indonesia Pusaka? Nggak dong. Itu lagu jadul. Old school. Siapa yang mau dengerin itu? Nggak. Lagu kedua. Erjio Ryias training. Lihka ilim us Destiny. N acho jadul. Lihka ilim usanti. WhoitaHuh kamu? Tolongi itu respected EPICV. Tiddi di SelfID ex. Terus siapa saya lihat. Muah Tiffany, Udah, udah, udah. Lepat, kita tutup. Ya, ini juga akan jadi terakhir kalinya. Saya berdiri disini sebagai atasan kalian. Karena saya yakin setelah ini, saya dipecat. Kalaupun saya dipecat, saya akan mengundurkan diri. Please ingat bahwa saya hilang kerjaan gara-gara si Kampret ini. Makasih semua. Wow, 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 status tadi, yaudah. Sub indo by broth3rmax